Intro Apa kunjunga menimpanmu Sumuran menimpan Shalom adik adik Jumpa lagi hari ini dengan Kak Rasa Boleh memenuhi sedikit Untuk kelas tambun Partiknya di Merahatan Kak Rasa akan memberikan cerita Namun sebelumnya Kak Rasa mau Mari kita awali pertemuan kita Dengan berdoa Lipa tangan dan tutup mata Kita satu dalam doa Tuhan Yesus sobat kami Kami bersyukur dan berterima kasih Atas kasih perlindungan Tuhan Di dalam kehidupan kami Kami boleh ada Tanpa kekurangan Suatu apapun Itu semua adalah anugerah Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Di hari ini kami hendak Mendengar cerita firmanmu Biarlah Tuhan Mau pimpin kami Lewat apa yang dibagikan Oleh kakak penghasil saat ini Terima kasih Tuhan Yesus Ampuni salah dan dosa kami Dan kami telah siap Untuk mendengar cerita firmanmu Amin Ya baik adik-adik Kakak mau mengajak adik-adik Coba buka alkitabnya Dari perjanjian baru Coba adik-adik buka Padang Injil Matius Injil Matius Pembacaan kita Injil Matius Pasal yang ke-27 Ayat 32 Hingga ayat yang ke-56 Adik-adik silahkan ikuti Dari rumah ya Ketika mereka berjalan Keluar kota Mereka berjumpa Dengan seorang dari Kirene Yang bernama Simon Orang itu mereka paksa Untuk memikul salib Yesus Maka sampailah Mereka di suatu tempat Yang bernama Golgota Artinya Tempat Tengkora Lalu mereka Memberi dia minum Anggur Bercampur Empadu Setelah Ia mengecapnya Ia tidak mau Meminumnya Sesudah Menyalipkan dia Mereka Membagi-bagi Pakaiannya Dengan membuang Undi Lalu mereka Duduk di situ Menjaga dia Dan di atas Dan di atas Kepalanya Terpasang tulisan Yang menyebut Alasan Mengapa Ia dihukum Inilah Yesus Raja Orang Yahudi Bersama dengan dia Dirimu Jikalau Engkau Anak Allah Turunlah Dari salib itu Demikian juga Imam-imam kepala Bersama-sama Ahli-ahli Taurat Dan tua-tua Mengolok-olokkan Dia Dan mereka Berkata Orang lain Ia selamatkan Tetapi dirinya Sendiri Tidak dapat Ia selamatkan Ia Raja Israel Baiklah Ia turun Dari salib itu Dan kami Akan percaya Kepadanya Ia menaruh Harapannya Pada Allah Baiklah Allah Menyelamatkan Dia Jikalau Allah Berkenan Kepadanya Karena Ia telah Berkata Aku Adalah Anak Allah Bahkan Penyamun-penyamun Yang disalibkan Bersama-sama Dengan dia Mencelanya Demikian Juga Mulai Dari jam 12 Kegelapan Meliputi Seluruh Daerah Itu Sampai Jam 3 Kira-kira Jam 3 Berserulah Gesus Dengan suara Nyari Eli Eli Lama Sabah Sabah Tani Artinya Allah Ku Allah Ku Mengapa Engkau Meninggalkan Aku Mendengar itu Beberapa orang Yang berdiri Disitu Berkata Ia Memanggil Eli Dan Segeralah Datang Seorang Dari Mereka Ia Mengambil Bunga Karang Mencelupkannya Kedalam Anggur Asam Lalu Mencucukkannya Pada Sebatang Bunuh Dan Memberi Gesus Minum Tetapi Orang-orang Lain Berkata Jangan Baiklah Kita Lihat Apakah Eli Datang Untuk Menyelamatkan Dia Gesus Berseru Pula Dengan Suara Nyari Lalu Menyerahkan Nyawanya Dan Lihatlah Tabir Baik Suki Terbelah Dua Dari Atas Sampai Kebawah Dan Terjadilah Gempa Bumi Dan Bukit Bukit Batu Terbelah Dan Kuburan Kuburan Terbuka Dan Banyak Orang Kudus Yang Telah Meninggal Bangkit Dan Sesudah Kebangkitan Yesus Mereka Pun Keluar Dari Kubur Lalu Masuk Ke Kota Kudus Dan Menampakkan Diri Kepada Banyak Orang Kepala Pasukan Dan Prajurit Prajurit Yang Menjaga Yesus Menjadi Sangat Takut Ketika Mereka Melihat Gempa Bumi Dan Apa Yang Telah Terjadi Lalu Berkata Sungguh Ia Ini Adalah Anak Allah Dan Ada Disitu Banyak Perempuan Yang Melihat Dari Jauh Yaitu Perempuan Perempuan Yang Mengikuti Yesus Dari Galilea Untuk Melayani Dia Di 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 Antara Mereka Terdapat Maria Magdalena Dan Maria Ibu Yakobus Dan Yusuf Dan Ibu Anak Anak Sibidius Adik Adik Kelas Panggung Yang Diberkati Tuhan Cerita Kita Di Hari Ini Karosa Berikan Tema Tentang Ketaapan Dan Kesetiaan Hingga Akhir Wow Bagaimana Caranya Bisa Taat Dan Setia Hingga Akhir Ya Adik Adik Dan Diberkati Kita Tentunya Sudah Membaca Bangkan Ada Yang Menyaksikan Juga Lewat Pemutaran Film Bagaimana Keseksaraan Yang Tuhan Yesus Alami Ketika Ada Dalam Penyalipan Hingga Diberkacai Kisah Ini Meninggalkan Kesan Yang Mengerikan Bayangkan Bagaimana Penderitaan Yang Yesus Alami Ketika Ada Pada Proses Penyalipan Hingga Pada Mati Di Kayu Salim Sebuah Proses Yang Tidak Komisial Tetapi Apakah Dalam Proses Tersebut Yesus Pernah Mengeluh Alkitab Memperlihatkan Betapa Yesus Tidak Tahan Dalam Berbagai Perbuat Perlakuan Yang Dilakukan Oleh Orang Orang Saat Itu Namun Apakah Yesus Lari Dan Tidak Adik Adik Tetapi Yesus Menunjukkan Ketaatan Dan Kesetiaan Hingga Mati Diberkacai Karena Ketaatan Kepada Allah Bapak Di Sorda Yesus Menunjukkannya Dengan Setia Untuk Dapat Menunggu Dosa Dosa Umat Manusia Untuk Dapat Menyelamatkan Kehidupan Kakak Menyelamatkan Kehidupan Adik-adik Dan Semua Orang-orang Kematian Adalah Hal Yang Akan Dialami Oleh Seti Orang Ya Adik-adik Ya Nah Hanya Bagaimana Atau Atau Kita Menjalani Kehidupan Kita Itu Yang Membedakan Ya Dengan Membaca Dan Merenukan Akan Kisah Sengsara Dan Kematian Yesus Di Kisah Salib Kita Harus Menyadari Bahwa Kehidupan Kita Sangat Berarti Ya Adik-adik Tentu Kita Dapat Menjalankan Kehidupan Kita Dengan Penuh Arti Setiap Harinya Nah Kehidupan Yang Penuh Arti Artinya Kehidupan Yang Memberikan Makna Yang Baik Bagi Orang-orang Mulai Dari Dalam Rumah Teman-teman Di Lintungan Tempat Kita Bermain Teman-teman Di Gereja Kita Dapat Melakukan Hal-hal Yang Bermanfaat Nah Tetapi Bagaimana Kalau Hal Yang Kita Sudah Melakukan Hal Baik Tetapi Ada Orang Yang Kenakal Sama Kita Caranya Jika Kita Membalas Mereka Dengan Kenakalan Tidak Ada Gunanya Yang Perlu Kita Lakukan Tetaplah Berbuat Baik Memperlakukan Orang Dengan Baik Dengan Begitu Kita Pun Melakukan Ketaatan Dan Kesetiaan Kita Setiap Hari-hari Setuju Harus Setuju Supaya Kita Bisa Taat Dan Setia Hingga Akhir Seperti Tuhan Yesus Nah Adik-adik Contoh Lain Adalah Ketika Menjalankan Ketaatan Dan Kesetiaan Bisa Ditunjukkan Misalnya Ketika Adik-adik Mendapatkan Tugas Dari Sekolah Terutama Saat Ini Ketika Adik-adik Menjalankan Sekolah Secara Online Adik-adik Dapat Menunjukkannya Tunjukkan Sikap Tersebut Ketika Mendapat Tugas Kerjakan Hingga Selesai Kemudian Diserahkan Kepada Guru Jangan Kutus-kutus Langsung Dikerjakan Begitu Juga Ketika Waktu Untuk Mendengarkan Waktu Untuk Beribadah Hari Minggu Ataupun Ketika Mendengarkan Kerman Tuhan Lakukan Juga Dengan Taat Dan Setia Ikuti Cerita Yang Diberikan Kemudian Bagaimana Mengambil Makna Tersebut Untuk Dapat Dijalankan Setiap Hari Lakukan Dengan Setia Dan Saat Yang Berikutnya Di Dalam Rumah Ketika Mendapat Tugas Dari Orang Tua Atau Orang Yang Lebih Tua Selain Papa Dan Mama Lakukan Tugas Tersebut Misalnya Ketika Mama Minta Bantuan Untuk Bersihkan Dalam Rumah Atau Bersihkan Tempat Tidak Adik 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 Sendiri Lakukan Itu Itu Adalah Hal Yang Bermanfaat Lakukan Itu Supaya Adik Adik Belajar Dari Kauhan Kecil Bagaimana Taat Pada Perintah Bagaimana Setia Menjalankan Tugas Tugas Ya Adik Adik Lakukanlah Semua Tugas Tugas Yang Adik Adik Terima Dilakukan Dengan Tuntas Dilakukan Dengan Taat Dilakukan Dengan Setia Dengan Ketika Kita Mampu Melakukannya Dengan Ketahatan Dan Kesetiaan Kehidupan Kita Diberkati Masa Pertumbuhan Adik Adik Masa Depan Adik Adik Akan Diberkati Tuhan Tetaplah Setia Dan Taat Dalam Melakukan Setia Tugas Tugas Tuhan Memberkati Adik Adik Dan Memberkati Kita Semua Kita Akan Berdoa Ambil Sikap Yang Paling Terbaik Lipat Tangan Dan Kutuk Mata Kita Berdoa Tuhan 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 Kami Bersyukur Dan Berterima Kasih Memiliki Allah Seperti Engkau Yang Selalu Menjaga Dan Melindungi Kami Bangtan Relah Berkorban Dan Mati Dukai Salil Untuk Menegus Bosa Bosa Kami Tuhan Yesus ajar kami untuk belajar taat dan setia dalam menjalankan hari-hari kami di masa kecil ini Terkadang kami sulit melakukannya Kami sulit untuk setia dan taat menyelesaikan tugas-tugas di sekolah, di rumah, ataupun ibadah kami Melalui cerita dan berenungan, sengsara Tuhan dan hingga mati Di kayu salib, Tuhan telah melakukannya dengan penuh taat dan setia kepada Allah Bapak Rasulullah Kami juga mau belajar melakukan ketaatan dan setia menjalankan kehidupan kami yang berharga ini Tuhan Yesus berkatilah kami, berkati setiap anak-anakmu, berkati orang tua yang mendidik setiap anak-anakmu di Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Inilah doa kami Amin Baik adik-adik, demikian cerita yang bisa Kakak Rosa berikan di hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap jaga kesehatan selama di rumah, di masa pandemi ini belum berakhir, kesehatan sangat penting, kuatlah dalam doa, dan tetap taat dan setia melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai anak-anak tanggung pada DKI Maranata Tuhan memberkati kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Tuhan Yesus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh